Intro Anak-anak, kenapa kalian ribut sekali? Kami ingin melihat hasil ujian, Pak Lalu, kenapa kamu membawa semua kertas hasil ujian satu kelas, Sinta? Saya mau mencari hasil ujian saya lebih dulu, Pak Jangan begitu dong, Sinta, itu namanya kamu tidak peduli pada teman yang lain Nanti semua jadi ingin mendapat duluan dan suasana jadi kacau Kiki benar, cobalah untuk membagi hasil ujian dengan tertib Jangan berebut dan ingin saling mendahului Sinta lebih baik ketua kelas memanggil sama kita satu persatu untuk maju ke depan mengambil hasil ujian Pasti suasana jadi lebih tertib Anak-anak, kalian harus belajar memperhatikan orang lain dan tidak hanya mementingkan diri sendiri Baik, Pak, saya minta maaf, saya akan menunggu nama saya dipanggil Nah, gitu dong, kalau kita saling peduli dan memperhatikan orang lain, pasti suasana akan jadi lebih baik Nah, sekarang kalian duduk dengan tenang Biar ketua kelas memanggil nama kalian Adik-adik, mari kita membaca Filipi 2 ayat 4 Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan Mereka juga tidak lagi sehati dan sepikir Karena itu, Paulus dalam suratnya mengajak Jemaat di Filipi untuk tidak lagi hanya memenuhi kepentingan pribadi Tetapi juga mau memperhatikan kepentingan orang lain Mau merendahkan hati sehingga dapat belajar melihat sekitarnya Adik-adik, peduli pada sekitar berarti kita mau belajar melihat dan memperhatikan apa yang dibutuhkan orang lain Dan memberikan pertolongan serta kasih kepada mereka Mari berdoa Bapak surgawi, aku mau belajar peduli kepada orang lain Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton